Oke guys, kembali lagi bersama saya Dreyakor Dan ya, di video kali ini saya bakal bikin lagi Review akun Viva Nexon kalian guys ya Tapi sebelum kita ke videonya Seperti biasa, untuk kalian yang belum subscribe Silahkan di pencet dulu Atau mau subscribe di bawah Aktifkan juga lonceng notifikasinya Biar kalian tidak ketinggalan Video-video saya selanjutnya Di like juga video ini Kalau kalian suka dan di share Ke teman-teman kalian yang suka main Viva Mobile Nexon juga So, kita langsung aja ke videonya Oke guys, jadi di video kali ini Saya bakal bikin lagi review akun Akun Viva Nexon ya Karena seperti yang kalian tau Kalau saya ini main Viva Mobile-nya itu Yang versi ataupun yang khusus region Jepang Ataupun Viva Mobile Nexon Tapi sebelum kita masuk ke reviewnya Di sini saya mau ingetin kalian Yang mau gabung ataupun join membership Dreyakor Langsung aja klik tombol gabung di bawah Dan kalian bisa gabung ke Brokor Ataupun Brokor Gang Yang dimana untuk harganya mulai dari 5.500 doang Tapi kalian sudah dapat banyak manfaat di channel Dreyakor ini ya Mulai dari badge, emoji khusus Dan pastinya di konten review akun Akun kalian bisa langsung saya review ya Tanpa antri, tanpa nunggu So, tunggu apa lagi Langsung aja join dan gabung membership Dreyakor ya Oke, disini kita langsung aja ke akun pertama Disini saya bakal review akun dari komentar kalian ya Jadi semuanya dari komentar kalian ya Bukan dari IG ataupun bukan dari apapun ya Tapi untuk kalian yang mau saya review akunnya Di TikTok bisa juga mampir ke Tiktok saya ya Di Ad Dreyakor Rnya 3 Disitu juga saya bikin konten review akun Yang mau lihat ataupun nonton Langsung aja ke Tiktok Ad Dreyakor Rnya 3 ya Oke, disini untuk akun pertama Dari KAS Yang untuk namanya disini KAS23 Yang offernya 138 Oke, kita coba cari Dan disini saya di akun kedua guys ya Oke, disini KAS23 KAS23 Oke, disini yang offernya 138 KAS23 yang ini ya Akun pertama offernya 138 Dan chemistry-nya 145 Oke, radisi untuk keeper Pake Manuel Neuer Oke, nice Untuk back kirinya LB pake Andrew Robertson Ini yang 113 ya Offernya, UCL 22 Bagus Untuk duet CB disini ya Pake Legend CB ini ya Kuman sama Franco Baresi Yang dimana menurut saya Franco Baresi 3 tinggi juga ya Oh, tinggi? Oh, tinggi-tinggi Jadi Franco Baresi cukup tinggi ya 192 Yang kurang tinggi itu ini Back tipe kayak Lisandro Martinez ya Kalau sekarang Ini Nah, 181 Kalau Runal Kuman Tapi untuk passing Dan juga build up Serangannya bagus ya Jadi ini Duet CB yang emang Saling lengkapi Yang satunya Penek Tapi punya passing Dan kontrol bola Bola yang bagus Untuk build up Dan Franco Baresi Yang bagus untuk bola atas ya Nice Terus untuk RB-nya Pake KWalker Ini juga salah satu RB Yang menurut saya cukup bagus Lalu untuk CDM Disini dia pake Ini Makelele ya Kalau nggak salah Yang offernya 112 Yang versi Chelsea juga Jenis kartu Chelsea Disini nice Bagus Untuk 2CM Pake Luka Modric 111 UCL 22 Udah Evo 5 juga Nice Untuk Kevin De Bruyne juga Disini CM1-nya Yang versi footmasa 21 Udah Evo 4 Bagus juga Dan untuk duet Triple Trio Trio strikernya Disini untuk LW Dia pake Ini jenis kartu HR2 Saya nggak tau ini Namanya Gino lah Terus siapa ya Pokoknya ini Cukup bagus sih Harusnya ini Karena untuk Quick foot Saya sama-sama 5 Ataupun kaki kanan Kaki kiri sama kuatnya Terus juga belum lagi Skill move-nya juga Bitang 5 Full Nice Terus untuk Abilities Ataupun disini Statistiknya juga Abis kalian lihat ya Oke sih Harusnya Harusnya sih bagus ya Disini Lalu untuk RW-nya Pake Juni saya lupa ya Pokoknya ini Legenda Brazil juga Dan untuk Quick footnya juga Disini 4 sama 5 Yang hampir setara ya Nggak jauh-jauh amat Terus untuk skill move-nya Juga bintang Bintang 5 Bagus Dan untuk Statistik ability-nya Juga bagus ya Disini Legenda-legenda Penyerang yang bagus Dan untuk striker Pake Lewonowski Versi terbaru Top Tracer 22 116 Dan untuk Evo-nya Udah Evo 2 ya Mungkin ini Untuk Pemilihan Pemainnya udah Bagus banget Mungkin tinggal Di Evo-evo aja Untuk yang belum ya Ataupun Distarain dulu Disamain Evo 5 semua Termasuk New Year juga disini Masih belum Di Evo sama sekali Jadi butik Untuk sarannya Itu dong ya Tapi untuk Pemilihan pemainnya Bagus banget Dan untuk rating Ini tumbuh sih Mungkin ratingnya 9,8 Persepuluh ya Ya 9,8 Persepuluh Oke Next Ke akun kedua disini Dari komentar kalian Akun kedua disini Dari Ryuki Dan Fair Oke Ini untuk nama akunnya Dan Fair ya Chaps Lock semua Dan offernya 168 Oke Kita coba cari Dan Fair Dan Fair Dan Fair Eh Dan Fair ini Dan Fair Ini dia Yang 168 Yang kedua Ya ini dia Untuk offernya 168 Dan chemistry 145 Oke Kita lihat Untuk keeper disini Dia pake Edward Mendy Ya Versi TOT22 Menurut saya ini Mendy ini termasuk keeper Yang Di menengah Ataupun di tengah-tengah Dibilang Bagus banget Enggak Dibilang jelek juga Enggak guys ya Setara sih Sama donor rumah Menurut saya Donor rumah Sama siapa lagi Mungkin untuk keeper-keeper Yang menengah Kayak maignan juga Bagus Kalau mau dipake Bisa juga Dipake Bagus juga Tapi bukan yang top tier Menurut saya Bukan yang paling bagus Lalu untuk LB Pakai Teheranis Juga termasuk Salah satu LB Yang bagus juga Sudah termasuk bagus Untuk dua CB-nya Disini dia pake Kohler Kalau saya ini namanya CB yang CB legenda Yang sering juga dipake Dan satunya lagi Dia pake Pemain SC Freiburg Atau apa ya Sini Saya lupa ya Tapi sini udah Evo 5 Tapi Yang offernya 115 ya Jujur saya belum pernah Pake ini ya Pemen ini Tapi untuk Tingginya cukup tinggi 1 Nah Eh 161M Meter Jadi karena saya Belum pernah Nyoba Ataupun belum Pernah Pake Saya belum Bisa nilai Tapi harus sih Oke-oke aja Bagus Harusnya Lalu untuk RB-nya Disini pake TOTY Cancelo 113 Ini pastinya Sudah pasti Bagus Untuk CM Nice Pake Valvernya Yang sama Kayak saya UCL22 Udah Evo 6 Juga Terus juga Diduetin Sama Safik Yang Fisikalnya Fisikalnya Tembus 225 Memang Bagus Defensifnya Untuk Safik ini Lalu CM-nya Pake Bernaro Silva Ini juga Bagus ya Untuk CM Sama Kayak Foden lah Kecil-kecil Tapi Dribbling Passingnya Dan Shootingnya Juga Mantep Lalu Untuk Trio Di depan Mantep Ada Sadio Mane Terbaru Top 122 Yang Offer 116 Nice Udah Evo 5 Juga Dan Pake Messi TOTY S22 Offer 115 Mantep Sini Mantep Guys Terus Untuk ST-nya Pake Lewandowski TOTY 22 Yang Masih Dibayar Munchen Yang Juga Bagus Ya Over 114 Untuk Pemain Pemain Yang Mungkin Seperti Saya Bilang Tadi Untuk Yang Menurut Saya Kurang Itu Di Mendy Edward Mendy Di Keeper Sama CB Ini Mungkin Kalau Mau Diganti Mau Ganti Pemain Yang Bagus Bisa Laya GK Sama CB Nya Oke Dan Untuk Taran Shingga Udah Tinggi Tinggi Semua Mungkin Distarain Semuanya F16 Semua Tinggal Itu Aja Dan Untuk Rating Mungkin Saya Rating 9,9 Ini 9,9 Persepuluh Ya Karena Berdasarkan Jenis Pemainnya Terus Juga Offren Juga Dan Pemainnya Yang Dipidih Bagus Termasuk Ini Tengah Dan Lini Serang Itu Termasuk Bagus Jadi Ratingnya 9,9 Persepuluh Ya Oke Next Ke Akun Ketiga Masih Dari Komentar Kalian Disini Untuk Komentar Akun Ketiga Dari Rayhan MLG Nama Nick Nama Nick Nya Hans ZX Oke Kita Coba Cari Hans ZX Oke Kita Coba Cari Hans ZX Oke Ini Dia Harunya Siang 31 Ya Harunya Siang Ini Gak Baca Cek Lagi Hans ZX Bener Over 131 131 Ini Akun Ketiga Oke Untuk Keeper Pake Nick Pop Ataupun Nick Pop Yang First Baru Ini Sama Mendy Harusnya Menurut Saya Keeper Tengah Tengah Tapi Masih Di Bawah Nagi Ya Mendy Disini Nick Pop Itu Di Bawah Satu Strip L L Untuk L L L L Sejuta Umat Untuk LB Legenda Ruben Rock Carlos Ya Nice Sudah Pasti Bagus Untuk CB Pake Ruben Yass Nice Ini Bagus Satunya Lagi Pake Deli Ini Bagus CM CM Cukup Complete Defense Dan Attack Sama Bagus Lalu Untuk CM Satunya Disini Dia Pake RM Backham Mungkin Ini Dia Bisa Ganti Sama CM Yang Lain Karena Seperti Biasa Ataupun Sudah Saya Bilang Peningkatan Kemahirannya Jadi Tidak Maksimal Kalau Enggak Di Posisinya Lalu Untuk Empat Strikernya LW Masih Pakai RW Langsung Ganti Cari Pengganti LW Yang Bagus Banyak Juga Ada Neymar Vinicius Sama Zaha Itu Yang Saya Recommended Banget Untuk Kalian Coba Lalu Untuk Satunya RW Pake Messi Sudah Pasti Yang Terbaik Menurut Saya Untuk WTST Pake Ronaldo Kik Of 21 Boleh Nice Bagus Juga Dan Dan Winnones Yang Terbaru Top Transporn Juga Oke Laya Mungkin Setara Sama Lukaku Sama Pokoknya Striker Yang Juga Bagus Disini Dan Mungkin Untuk Saran Saya Bilang Cari CM Pengganti Backup Sama LW Di Pengganti Ronaldinho Contoh Rating Mungkin Ini 8,3 8,3 Per 10 Oke Next Ke Akun Terakhir Disini Akun Terakhir Disini Dari YNTKTS Untuk Nama Akun Wah Yu Agus Oke Offline Yang 144 Oke Kita Coba Cari Oke Langsung Aja Kita Cari Wah Yu Agus Oke Ini Cuma Ada Satu Offline 144 Ini Dia Akun Terakhir Oke Untuk Keeper Pake Ederson Yang Versi Retro Summer Offline 115 Nice Bagus Untuk LB Seperti Saya Bilang LB Legenda Sejuta Umat Roberto Carlos Ya Udah Termasuk Bagus Pastinya Untuk CB Pake Kohler Ini CB Legenda Yang Banyak Dipake Bagus Untuk CB Satunya Pake Vertonghen Yang Terbaru Retro Summer 22 Yang Diband Vika Di Tengah Tengah Ya Dibilang Bagus Tengah Dibilang Jelek Tengah 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 Menurut Saya Lalu Untuk RB Nya Pake Ini Saya Lupa Namanya Pokoknya Ini RB Terbaru Offline 122 Juga Dari PSG Harusnya Pemain Muda Disini Kita Coba Cek Ada Umurnya Gak Sih Umur Umur Oh Gak Ada Untuk Umur Pokoknya Pemain Muda Yang Menurut Saya Mungkin Ya Karena Belum Pernah Coba Jadi Belum Bisa Nilai Sepenuh Tapi Harusnya Sih Setara Sama Nune Nuno Mendes Nuno Mendes Kalau LB Yang Paris Terbaru Lalu CDM Pake Fiera Ini Sudah Pasti Nice Bagus Untuk CDM Untuk LM Pake Palfen LV Yang Bendera Ini Bagus Over 112 Sudah Evo 4 Nice Lalu Untuk RM Pake David Beckham Terbaru Ini Pastinya Sangat Bagus Lalu CM Pake Pak Kita Ini CM CM Yang Lagi Naik Down Ataupun Lagi Banyak Dipake Juga Dan Kebanyakan Juga Bagus Menurut Kalian Jadi Harusnya Bagus Untuk Tukas Paket TOTS 22 Yang Over 111 Ini Harusnya Bagus Lalu Untuk Duet ST Disini Dia Pake Yusobio Yang Ini RS 22 Udah Bagus Ini Udah F4 Juga Untuk Ukuran 117 Over Dasar Dan Satunya Lagi Ini Saya Misalnya Lihat Disini Jujur Pastinya Saya Belum Pernah Coba Juga Pemain Ini Tapi Harusnya Untuk Statistiknya Tinggin Berapa Tidak Tinggi Tinggi Banget Disini Mungkin Lebih Ketipe Yang Speed Harusnya Yang Speed Dribbling Bagus Ini Karena Untuk Fisikalnya 177 Lalu Untuk Speed Disini 212 Jadi Mungkin Tipe Tipe Striker Yang Kecil Mungil Gitu Ya Tapi Dribbling Dan Speed Bagus Dan Untuk Saran Mungkin CB Nya Mungkin Vertonghen Yang Menurut saya Agak Kurang Mungkin Bisa Dicari CB Yang Lebih Bagus Seperti Van Alaba Rudiger Ataupun Maka Militau Arauho Banyak Ya Ataupun Kalau Mau Legenda Ada Frank Kobaresi Ada Ronald Kuman Mungkin Bisa Dipakai Dan Untuk Rating Ini Mungkin Tembus Tembus 8,8 Persebut Ya Oke Dan Itu Untuk Review Akun Kali Ini Mungkin Untuk Kalian Yang Mau Saya Review Akun Ya Seperti Biasa Langsung Aja Comment Di Bawah Ya Jadi Saya Bakal Pull Review Akun Dari Komentar Kalian Aja Untuk Di DM Karena Takutnya Kalau Di DM Nggak Nonton Juga Videonya Jadi Saya Bakal Review Yang Sudah Pasti Nonton Video Konten Review Akun Dan Juga Untuk Kalian Yang Mau Saya Review Di TikTok Mungkin Bisa Juga Mampir Ketik Tok Saya Di Akor Dan Kalian Bisa Comment Juga Disana Kalau Kalian Mau Saya Review Di TikTok Juga Untuk Video Kali Ini Terima Terima Selanjutnya Bye 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 Bye